bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman baik untuk pertemuan selanjutnya berarti pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai format pengkajian keperawatan di mana disini saya akan menjelaskan tentang pengkajian keperawatan dari awal yaitu identitas sampai dengan riwayat penyakit keluarga dan selebihnya akan dijelaskan sudah dijelaskan oleh butri nanti setelah perkuliahan ini diberikan saya akan memberikan format pengkajian silahkan dilakukan tugasnya sesuai dengan RPP yaitu melakukan pengkajian kepada keluarga sendiri atau tetangga yang penting ada salah satu pasien ya ibaratnya mempunyai keluhan gitu biasanya sih yang gampang mungkin lansia ya atau ya pokoknya tetangga yang bisa untuk di Anam Nisa atau keluarga juga boleh nanti silahkan di video kemudian jangan lupa formatnya juga diisi dan bisa dilampirkan juga di upload di skalsa di kantong tugas baik langsung saja untuk pembahasan kita kali ini sudah saya jelaskan tadi lima hal yang pertama identitas klien kemudian keluhan utama riwayat penyakit sekarang riwayat penyakit dahulu dan riwayat kesehatan keluarga nah ini merupakan anamnesis awal yang harus dilakukan sebelum kita memeriksa kondisi pasien biasanya meliputi tanda-tanda vital kemudian di urusan fisik dan di urusan penunjang jika ada baik langsung saja yang pertama identitas klien nah ini salah satu contoh pengkajian ya jadi formnya ini lengkap cuman yang disini saya ceritakan segini nanti saya akan upload lengkap nah disini seperti yang anda lihat jadi untuk pengkajian itu penting mengetahui identitas pasien dulu kalau nanti di rumah sakit anda boleh melihat atau mempelajari RM-nya untuk pengenalan terlebih dahulu ya dan agar bisa nyambung saat melakukan pengkajian jadi pastikan identitas pasiennya kemudian penanggung jawabnya kemudian untuk riwayat kesehatan dan historis meliputi keluhan utamanya apa kemudian riwayat penyakit sekarang seperti apa riwayat penyakit dahulu serta riwayat penyakit keluarga atau keturunan baik yang pertama identitas klien ini penting kita ketahui agar kita mengenal lebih dulu bagaimana dan latar belakang pasien itu seperti apa jadi paling tidak kita tahu namanya sehingga kita bisa menyapa dengan benar nah baru kita akan menanyakan lebih lanjut tentang identitas pasien biasanya kalau identitas seperti ini kita sudah bisa lihat di RM kalau untuk meyakinkan lagi kita bisa menanyakan langsung kepada pasien jadi pengkajian itu kan kalau anda lihat banyak sekali ya kalau memang tidak memungkinkan sekali pengkajian itu bisa dilakukan dua kali cuman kalau misalnya waktunya terbatas maka satu kalipun juga tidak apa-apa yang penting dilihat kondisi pasiennya kalau misalnya pasiennya masih bisa bekerja sama kemudian masih bisa ditanya bisa langsung sekali mengkaji selesai tapi kalau misalnya dilihat kok pasiennya kurang kooperatif kemudian merasa kelelahan atau mengantuk sebaiknya kita bisa datang lagi saat kondisinya sudah mulai membaik ya atau kalau misalnya ke pasien anak-anak kita bisa melibatkan orang tua atau melibatkan keluarga oke seperti yang dituliskan di format pengkajian jadi identitas klien itu identitas itu berisi identitas klien dan identitas penanggung jawab ini penting untuk ditanyakan karena nanti kita akan berhubungan juga dengan keluarga atau penanggung jawabnya jadi kita belajar kemarin sumber data sumber data itu bukan hanya dari klien tapi juga bisa dari keluarganya nah sekarang kita lanjutkan untuk identitas klien apa saja yang perlu ditanyakan nah yang pertama yang penting adalah nama ya biasanya di rumah sakit itu namanya hampir sama-sama jadi kalau bisa kita tanyakan yang jelas nama lengkapnya seperti apa nama lengkap pasien kemudian nomor RM-nya berapa umur pasiennya berapa jenis kelamin kemudian suku bangsa agamanya apa nah ini nanti berhubungan dengan pemberian intervensi ya kita harus tahu agamanya apa agar kita memberikan intervensinya itu tepat kemudian pendidikan nah ini kalau berdasarkan penelitian pendidikan itu akan berpengaruh terhadap pengetahuan dan daya tangkap saat kita memberikan informasi ya jadi pendidikannya apa ini perlu kita ketahui kemudian pekerjaannya apa alamatnya di mana tanggal masuk rumah sakit itu tanggal berapa tanggal pengkajian dan diagnosa medis pasien atau klien nah ini harus jelas agar kita tahu kasus pasien itu masih baru atau sudah lama misalnya pasien masuk tanggal 21 kemudian mengkajinya tanggal 24 berarti kan sudah kasus lama pasiennya sudah mau pulang ya atau gak akan selama itu juga pasien di rumah sakit kecuali untuk penyakit-penyakit yang memang kondisinya lumayan butuh pemulihan nah ini nanti harus sinkron kapan masuknya kapan pengkajiannya kalau misalnya masih baru masih berapa jam misalnya berarti kan masih fresh ya kemungkinan keluhan utamanya itu ya yang benar-benar dialami pasien pada saat masuk kalau misalnya sudah 3 hari biasanya harusnya keluhan itu sudah berubah ya sudah tidak lagi yang faktual bisa saja itu keluhan tambahan selama dirawat oke langsung yang kedua identitas penanggung jawab disini yang ditanyakan nama kemudian umur jenis kelamin agamanya apa pendidikannya apa kemudian pekerjaannya apa alamatnya dimana dan hubungan dengan klien jadi biasanya yang kita kaji di penanggung jawab ini bisa saja ibunya kemudian bisa juga ayahnya atau saudaranya atau anaknya kalau pasien langsia itu untuk pembukaan yaitu tentang identitas kemudian selanjutnya keluhan utama apa sih yang harus dikaji pada keluhan utama perlu anda ingat keluhan utama itu hanya berisi satu keluhan jadi misalnya anda mengkaji ibu apa yang ibu rasakan nah ternyata ibunya jawabnya panjang sakit kepala kemudian nyari perut sesak nafas dan sebagainya itu ditanyakan lebih lanjut satu saja jadi satu saja apa sih yang paling dikeluhkan oleh pasien jadi keluhan utama itu merupakan keluhan yang dirasakan pasien yang membawa pasien untuk pergi ke fasilitas kesehatan nah jika terdapat dua atau lebih maka kaji lebih dalam sebenarnya apa sih yang paling dikeluhkan oleh pasien itu tadi ya kalau misalnya nyeri ya nyeri aja kemudian kalau sesak nafas ya sesak nafas batuk ya batuk mana yang lebih dikeluhkan atau yang paling utama dikeluhkan pasien nah biasanya kalau keluhan utama itu kan bersifat subjektif yang diucapkan langsung oleh pasien jadi pada saat dituliskan dokumentasi di pengkajian harusnya dia menggunakan bahasa pasien kan masa pasiennya tahu bahasa medis kan enggak ya jadi dituliskan menggunakan bahasa pasien nah kemudian disini nanti berisi tentang kikit titi ya jadi ada kualiti kemudian kuantiti tempo dan tempat nah misalnya disini kalau anda mengkaji nyeri biasanya bagaimana bu nyerinya nah PGRST nya itu bisa dituliskan di riwayat penyakit sekarang tapi tetap di klon utama itu dituliskan yang secara ringkas misalnya nyeri seperti ditusuk-tusuk di ulu hati hilang timbul sejak 6 bulan nah ini kan pernyataannya singkat ya yang menceritakan tentang nyeri nanti untuk pengkajian lebih lanjut PGRST nya bisa dituliskan di riwayat penyakit sekarang atau biasanya nanti akan ada format sendiri untuk pengkajian nyeri kemudian selanjutnya riwayat penyakit sekarang pada riwayat penyakit sekarang ini biasanya pasien akan menceritakan panjang tapi kita harus bisa mengambil intinya ya jadi intinya apa sih riwayat penyakit sekarang riwayat penyakit sekarang itu merupakan riwayat perjalanan penyakit atau cerita kronologisnya bagaimana pasien itu bisa mengalami penyakit tersebut hingga datang ke fasilitas kesehatan misalnya pasiennya sebelum sakit batuk itu melakukan perjalanan panjang ke satu daerah atau dia itu setelah mengalami pekerjaan yang berat sehingga daya imunitasnya turun kemudian mulai batuk pilak kemudian dia berobat ke apotik misalnya kemudian tidak sembuh sehingga akhirnya datang ke fasilitas kesehatan karena batuknya semakin parah dan semakin merasa sesak misalnya seperti itu penyakit sekarang ini diceritakan sesatah rinci runtut dan jelas mengenai keadaan kesehatan pasien sebelum keluhan utama muncul hingga pasien datang berobat ini juga sama menggunakan bahasa pasien cuman kita bisa juga menyimpulkan jadi bukan menginterpretasi sendiri dengan pikiran kita dengan opini kita tapi menyimpulkan dari apa yang diceritakan oleh pasien untuk menggali lebih dalam karena harusnya pengkajian itu memang mendalam untuk menggali lebih dalam bisa mengenakan pertanyaan terbuka misalnya apa kemudian mengapa dan bagaimana jadi jangan menekan pertanyaan tertutup nanti tidak ada mendapatkan jawaban yang lengkap jadi kita harus bertanya dengan pertanyaan terbuka nah selanjutnya riwayat penyakit dahulu pada riwayat penyakit dahulu berarti kita ingin mengetahui apa sih kemungkinan kemungkinan atau hubungan dari penyakit yang pernah diderita dahulu dengan penyakit yang ada sekarang misalnya penyakitnya kambung lagi setelah dulu pernah dirawat dengan penyakit yang sama kemudian misalnya juga dulu pernah mengalami operasi atau pernah kecelakaan sehingga merasakan efeknya baru sekarang jadi sakit nah ini biasanya penyakit-penyakit yang kronis itu akan berulang-ulang misalnya pasien di kimia di kalaseni pasti datang dengan keluhan yang sama dan berulang karena memang setiap bulan harus cek harus kontrol dan memang akan ada fase seperti itu fase dimana penyakitnya kambung atau penyakit-penyakit seperti hipertensi kalau misalnya hipertensi tidak rutin minum obat pasti nanti dia akan balik lagi dengan keluhan yang sama nah ini untuk riwayat penyakit dahulu jadi kita tanyakan kemungkinan adanya hubungan penyakit yang dialami sekarang dengan penyakit sebelumnya di sini juga kita perlu mengkaji bagaimana riwayat alergi pasien entah itu alergi makanan atau alergi obat kemudian apakah ada riwayat kecelakaan dan riwayat operasi kemudian ditanyakan juga riwayat penyakit berat misalnya penyakit yang mengharuskan pasien untuk rawat inap atau masuk ICU kemudian kapan dan berapa lama hal itu terjadi obat apa atau tidak akan apa yang dilakukan apakah sembuh atau memang dulunya belum sembuh total jadi sekarang sakit lagi kemudian mengkaji obat-obatan yang sedang dikonsumsi apakah sekarang mengkonsumsi obat-obatan yang menyebabkan pasien tersebut mengalami sakit kemudian selanjutnya riwayat penyakit keluarga kita sama-sama tahu kalau riwayat penyakit keluarga berarti penyakit apa saja yang diturunkan jadi dalam satu keluarga itu adakah yang mengalami penyakit yang sama sehingga pasien juga mengalami penyakit tersebut untuk riwayat penyakit keluarga biasanya akan berisi tentang penyakit keturunan yang dialami kemudian adakah anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sama contoh penyakit keturunannya ini hipertensi kemudian ada diabetes dan masih banyak lagi ada penyakit kongental penyakit-penyakit yang memang dalam keluarga tersebut ada yang sakit misalnya juga asma itu juga termasuk dari penyakit dengan keturunan penyakit keturunan yang memang pasti ada salah satu anggota keluarga yang dengan sakit yang sama nah itu yang bisa saya jelaskan mengenai pengkajian jadi nanti silahkan ditanyakan silahkan dicoba untuk menggali lebih dalam pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 5 hal tadi beserta penjelasan dari butri sehingga nanti form pengkajiannya bisa terisi penuh kalau yang semester dulu sih biasanya ada skillet untuk format pengkajian tapi ini berhubung tidak ada jadi nanti bisa sharing dengan kakak tingkatnya atau belajar sendiri bagaimana cara anamnesa sehingga pengkajiannya bisa diselesaikan dan memperoleh data yang lengkap ini contoh ilustrasi kasus untuk pengkajian lima hal tadi nah ini misalnya dimulai dari identitas klien nah ini saya ambil kasus anak kejadian kejang demah pada anak usia hampir 2 tahun anak laki-laki jadi kita kaji dulu identitasnya jangan lupa namanya disamarkan kemudian nomor RM-nya berapa umurnya misalnya 1 tahun 7 bulan jadi sekelaminnya laki-laki suku bangsanya Jawa Indonesia agama Islam nah sebenarnya ini agama yang mengikuti orang tuanya ya kalau anak kecil sebenarnya belum tahu agamanya apa gitu ya masih umur segini kemudian pendidikannya belum sekolah pekerjaannya belum bekerja Alamat Brokerto tanggal masuk 23 Maret 2014 pukul 19.30 tanggal pengkajiannya 23 Maret 2014 pukul 21 diagnosa medis kejang demam nah ini kan berarti masih kasus fresh ya karena masih selang beberapa jam jadi keluhan utamanya biasanya masih fresh juga bukan keluhan tambahan selama pasien dirawat di rumah sakit nah untuk identitas menanggung jawab kita tanyakan namanya misalnya Pak Ridwan kemudian umur 35 tahun jenis kelamin laki-laki pendidikan S1 keperawatan pekerjaannya perawat alamat prokerto dan hubungan dengan klien adalah ayah nanti kita bisa tanyakan lebih lengkap ke pasien langsung kalau untuk anak-anak ke orang tuanya nah untuk kelompokan utama karena ini anak-anak jadi dia tidak bisa ngomong langsung kita bisa menuliskan disini ayah ya ayah pasien jadi ayah pasien mengatakan anaknya kejang 8 jam sebelum masuk rumah sakit nah ini keluhan utama yang dirasakan adalah kejang ya satu tok keluhan utamanya satu saja kejang kemudian ruwet penyakit sekarang ini diceritakan secara runtut bagaimana kejadiannya apa yang sudah dilakukan misalnya tindakan apa sudah diberikan obat atau sudah diberikan sudah datang ke klinik lalu bagaimana hasilnya apakah masih sama sehingga harus dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih bagus misalnya di rumah sakit ya nah ini untuk keluar penyakit sekarang contohnya 8 jam sebelum masuk rumah sakit pasien mengalami kejang muncul di seluruh tubuh mata mendilik dan badannya kaku kejang berlangsung sekitar 10 menit dan pasien telah kejang sebanyak 3 kali selama 8 jam terakhir nah ini penting kita ketahui untuk kita klasifikasikan jenis kejang apa sih yang pada yang terjadi pada anak apakah kejang teruang sederhana atau kompleks nah ini kita perlu satu lagi ya saat mengkaji pasien kita perlu mengetahui konsep penyakitnya terlebih dahulu ya agar nanti kita bisa studi literatur ya seperti yang kemarin saya jelaskan di sumber data bisa juga literatur kita bisa cocokkan antara di teori dengan hasil pengkajian yang akan kita lakukan kemudian 2 jam sebelum masuk rumah sakit pasien sudah mendapatkan obat kejang yang dimasukkan lewat anus di klinik dekat rumah kemudian kejang merda tidak ada muntah atau kelumpuhan satu sisi atau penduruan kesadaran tidak ada rewayat kejang tanpa disertai demam biasanya bisa juga ditulis disitu rewayat kejang demam disangkal rewayat muntah disangkal gitu ya untuk bahasa di pengkajian kemudian sejak satu hari sebelum masuk rumah sakit pasien mengalami demam terus-menerus batuk ada sejak satu hari sebelum masuk rumah sakit batuknya berdahak tidak ada sesak BAK normal tidak ada muntah atau biare jadi dicetakan secara rinci tentut perjalanan atau kronologis penyakit pasien dari sebelum kejalannya muncul sampai berobat ke fasilitas kesehatan kemudian riwayat penyakit dahulu kita tanyakan oh ternyata ada riwayat kejang demam saat usia satu tahun berarti pasien ini kejangnya berulang ya karena kejang lagi masuk dengan penyakit yang sama tidak ada asma maupun alergi kalau dia riwayat penyakit keluarga ternyata ada sepupu pasien yang memiliki riwayat kejang demam kemudian riwayat TB asma alergi pada keluarga di sangkal kejala serupa di keluarga dan lingkungan sekitar juga di sangkal ini riwayat penyakit keluarga yang seperti apa kalau misalnya Anda menemukan pasien DM asma kemudian hipertensi pasti nanti ada oh ternyata ayahnya yang mengalami hipertensi ternyata ibunya yang mengalami DM sehingga anaknya jadi mengalami penyakit yang sama oke tidak banyak yang bisa saya jelaskan begitu gambaran tentang format pengkajian keperawatan tidak akan ada hasil yang berarti tanpa kita mencoba sendiri jadi selamat mencoba untuk mengkaji pasien agar kita tahu bagaimana rasanya anamnesis kemudian bagaimana rasanya wawancara jadi membutuhkan skill tersendiri karena wawancara itu untuk menggali mengeksplorasi masalah pasien jadi pintar-pintarnya kita untuk menggali atau mengeksplorasi sehingga kita mendapatkan pengkajian yang lengkap sistematis dan bisa untuk menegakkan diagnosa karena nanti hasil pengkajian ini akan dilanjutkan untuk belajar mencari atau belajar membuat diagnosa oh ya untuk diagnosa keperawatan intervensi kita akan menggunakan dua macam metode dengan nanda noknik dan SDKI Siki nanti silahkan dicari apa sih itu SDKI Siki jadi kita bisa mengkombin dua hal ini karena kita akan belajar beralih dari nanda noknik ke SDKI oke akhirnya saya mohon maaf selamat mencoba untuk mengkaji pasien good luck semoga berhasil saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba